Assalamualaikum Hari ini saya akan bercerita tentang seorang laki-laki Dimana laki-laki tersebut dulu sering datang ke tempat-tempat pengajian Dulu dia sering datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan Tetapi belakangan dia disibukan dengan sebuah pekerjaan Hingga tidak bisa hadir ke tempat pengajian tersebut Suatu hari datanglah seorang temannya yang dulu sering berangkat bareng Dia mengajak untuk pergi ke tempat pengajian tersebut Tetapi apa alasan si laki-laki tersebut? Dia masih ada urusan yang belum terselesaikan Hingga minggu kedua laki-laki tersebut si temannya itu datang lagi Dia mengajak yuk kita ke pengajian Alasannya apa? Sama masih ada urusan yang belum terselesaikan Sebentar lagi Nanti jika urusan sudah selesai Saya akan pergi ke tempat pengajian Hingga minggu ketiga si temannya ini datang lagi Dia mengajak lagi ke pengajian Alasan sama dia menolak Hingga minggu keempat si temannya ini datang lagi Tetapi kali ini bukan untuk mengajak ke pengajian Tetapi dia mengajak ke suatu tempat yang khusus Kira-kira di mana tempat khusus itu? Dia mengajak ke sebuah pemakaman Akhirnya kedua laki-laki pergi bersama ke tempat pemakaman tersebut Setelah sampai di pemakaman Si laki-laki si temannya ini berbicara Lihat Semua orang yang telah terbaring di tempat pemakaman ini Mereka mempunyai urusan yang belum terselesaikan Tetapi Ajal Apa artinya? Artinya Jika kita selalu menunda-nunda urusan Baikan kita untuk sebuah urusan Urusan kita tidak akan selesai Karena Hari demi hari Urusan kita akan terus berganti Hari demi hari Urusan kita akan selalu ada Maka dari itu Yuk Paksakan diri kita Untuk datang ke tempat-tempat pengajian Yuk Paksakan diri kita Untuk bisa hadir Di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan Itulah dari kami Nanti kita akan bercerita lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!